Lionel Messi menolehkan dua catatan menawan kala membintangi kemenangan PSG atas Nietzsche di Liga Brancis. Lionel Messi menjadi pemain paling berpengaruh saat PSG melakoni laga tandang pekan ke-30 Liga 1 2002-2023 melawan Nietzsche di Stadion Allianz di Fiera Minggu 9 April 2023. Dalam pertandingan tersebut, PSG membawa pulang kemenangan 2-0 dari markas Nietzsche. Messi berkontribusi atas dua gol eksperisiens. Messi membuka keunggulan PSG pada menit ke-36. Dia melepas tendangan first time kaki kiri dari kotak penalti usai meneruskan umpan silang dari Nuno Mendes. Kemudian, Kapten Tines Argentina itu membuat asis untuk gol kedua PSG yang dibukukan oleh Sergio Ramos. Dari situasi sepak pojok, Messi melambungkan bola ke kotak penalti dan ditanduk dengan mantap oleh Sergio Ramos. Gol dan asis pada pertandingan Nietzsche vs PSG mengantarkan Lapulga ke rekor baru. Kapten Tinas Argentina itu telah memberikan seribu kontribusi gol untuk klub-klub yang dibelanya, yaitu PSG dan Barcelona. Perinciannya, Lionel Messi mencetak 702 gol dan mencatatkan 298 asis. Bukan hanya itu, dengan 702 gol yang dimilikinya, Messi kini menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa untuk level klub. Sebanyak 30 gol Messi berikan untuk PSG dan 672 gol lainnya, dia bikin semasa membela Barcelona. Dalam cetetan ini, pemain 35 tahun itu memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 701 gol. Messi melampaui rekor Ronaldo setelah memainkan 846 pertandingan di klub. Adapun, Ronaldo mengumpulkan 701 gol dalam 949 laga. Lionel Messi masih bisa menambah jumlah golnya di benua biru musim ini. Sementara itu, Ronaldo kini sedang tidak berkarir di Eropa. Untuk anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih.